Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Prahila Libriana dalam program Berita Populer edisi Selasa tanggal 11 April 2023. Dan seperti biasa Anda akan menyaksikan beberapa tayangan Berita Populer yang telah kami rangkum dari portal website kami www.tribun.org bersama tim redaksi kami yang di lapangan Tribun Gorontalo Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Dan baik kita langsung saja ke Berita Populer pertama yaitu BI Gorontalo siapkan uang pecahan kecil senilai Rp726 miliar khusus untuk Lebaran 1444 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya. Tantor Bank Indonesia atau BI Gorontalo menyiapkan uang pecahan kecil senilai Rp726 miliar. Uang pecahan kecil ini khusus disiapkan BI untuk warga Gorontalo dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Karena itu warga Gorontalo tak perlu khawatir kehabisan uang pecahan kecil. Apalagi kini BI Gorontalo membuka posko penukaran uang di lapangan Tarunar Maja, Kota Gorontalo. Wali Kota Gorontalo, Martin Taha kepada Tribun Gorontalo.com mengatakan layanan penukaran uang terpadu ini dilakukan karena di Provinsi Gorontalo terdapat tradisi zakati atau zakat. Zakat adalah tradisi pada saat malam tumbila tohe hingga hari Idul Fitri. Dari anak-anak hingga dewasa berjalan kaki dari rumah ke rumah untuk meminta zakat. Baik Tribuners, berita populer kedua yang akan kami sampaikan adalah 300 karyawan PT. Trijaya Tangguh mengadu belum menerima THR. Perusahaan malah bingung. Berikut informasi selengkapnya. Sedikitnya 300 karyawan PT. Trijaya Tangguh belum menerima Tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri 1444 Hijriah. Polemik ini akhirnya berbuntut panjang hingga dibahas dalam rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Gorontalo pada Senin 10 April 2023 siang. Saat dikonfirmasi terkait pembayaran THR, Eti MS, HRD Manager PT. Trijaya Tangguh malah mengaku kaget ketika diundang DPRD. Ia menduga pihak pengadu merupakan karyawan yang mangkir dari tugas. Dikatakan Eti, memang beberapa karyawan telah menerima surat pindah ke Paguyaman mulai 15 Maret 2023 lalu. Pasalnya tidak ada satupun karyawannya menemui mereka secara langsung. Diketahui PT. Trijaya Tangguh saat ini memiliki dua titik yakni di wilayah Isimu dan Tangkobu. Informasi dihimpun tribungorontalo.com sebanyak 45 orang telah dimutasi, sedangkan 225 lainnya masih bertahan. Baik, tribuners berita populer ketiga sekaligus menjadi berita penutup dalam program berita populer edisi kali ini. Ialah dua polisi dan dua mahasiswa tumbang dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Gorontalo. Berikut informasi selengkapnya. Kerusuhan pada unjuk rasa atau undras mahasiswa tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 10 April 2023 menyebabkan dua polisi dan mahasiswa tumbang. Dua polisi terkena batu yang dilempar dari arah mahasiswa, satu diantaranya bahkan sampai jatuh pingsan di tengah aksi kejar-kejaran polisi dan mahasiswa. Bibirnya pecah dan tak sadarkan diri, polisi itu dibopong ke dalam kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Sementara di pihak mahasiswa, dua orang dikabarkan terkena pentungan polisi, bibirnya juga pecah. Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Adeper Mana menjelaskan kekacauan undras di DPRD Provinsi Gorontalo terjadi sekira pukul 17 lebih 15 wita. Negosiasi kepolisian dan mahasiswa tak membuahkan hasil, akibatnya aksi saling dorong dan kejar-kejaran tak bisa dihindari. Baik Tribuners, itulah tiga berita populer yang telah kami sampaikan kepada Anda dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi langsung di portal website kami di www.tribungorontalo.com Dan jangan lupa untuk ikuti terus akun media sosial kami di Facebook, Instagram, Youtube, dan juga TikTok yaitu Tribun Gorontalo. Akhir kata, saya Praila Libriana, pamit undur diri, sekian dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!